Sekomandan Pusat Koalisi Militer TNI Angkatan Darat dan Pus Pomat Legen Dodik Wijanarko menyatakan hingga saat ini 50 personel TNI Angkatan Darat telah berstatus tersangka dan ditahan terkait penyelidikan kasus penyerangan dan perusakan posek ciracas. Dan Pus Pomat Legen Dodik Wijanarko juga mengungkapkan Prada MI yang menyebarkan hoax dirinya diserang sehingga berbuntut penyerangan terhadap posek ciracas saat ini statusnya juga telah menjadi tersangka. Dalam pemeriksaan terungkap Prada MI saat mengalami kecelakaan tunggal dalam kondisi mabuk akibat pengarah mengonsumsi, maksud kami akibat pengaruh mengonsumsi minuman keras. Satu, yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 81 personel Terdiri dari 34 satuan Dua, yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan sebanyak 50 personel Tiga, dilakukan pendalaman sebanyak 3 personel Empat, 23 personel sementara dikembalikan ke kesatuannya karena murni hanya sebagai saksi Terhadap Prada MI Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 Sekira pukul 11.30 Waktu Indonesia bagian Barat Telah selesai menjalani perawatan Di rumah sakit tentara Ritwan Maureksa Kodam Jaya Selanjutnya langsung diserahkan ke penyidik Detasemen Polisi Militer Jayakarta II Cijantung Pemdang Jaya Setelah dilakukan pemeriksaan Secara maraton Oleh penyidik Maka pada tanggal 5 September 2020 Statusnya ditetapkan sebagai tersangka Perlu diketahui bahwa motif tersangka Prada MI Memberikan keterangan bohong adalah sebagai berikut Satu Ada perasaan takut Kepada satuan Apabila diketahui Sebelum kecelakaan lalu lintas tunggal Yang bersangkutan Minum minuman keras Jenis anggur merah Merkul Dikuatkan oleh keterangan saksi Atas nama Serka ZBH Dan Prada AN Pada saat bersama minum Minuman tersebut Tersangka Prada MI Diketahui Hanya minum Sebanyak Dua gelas Dikuatkan oleh keterangan saksi